Halo, balik lagi di channel Info Kesehatan Official Hari ini saya akan membahas salah satu mineral yaitu kalsium Nah, apa sih itu kalsium? Itu kan salah satu mineral tubuh yang berperan apa dalam mineralisasi tulang dan gigi Membantu proses pergerakan otot dan juga ada fungsi sarap Sumber makanan yang banyak mengandung kalsium adalah susu, produk dari susu, ikan kecil dengan durinya ya Karena durinya itu justru itu yang banyak kalsiumnya Sayuran hijau dan juga kacang-kacangan Nah, angka kecukupan gizi berdasarkan AKG 2019 dan Permenkes tahun 2019 itu Yang harian itu kebutuhan kalsium dewasa 19-49 tahun adalah 1000mg Dan usia 50-80 tahun ke atas itu 1200mg per hari kebutuhannya Tapi batas maksimal atas asupan harian kalsium pada dewasa 19-70 tahun ke atas itu adalah 2500mg Ini untuk dewasa secara umum ya Jadi sebaiknya tidak melebihi batas maksimal aman asupan harian agar menghindari efek samping Misalnya seperti penumpukan kalsium ini di ginjal yang dapat beresiko membentuk batu ginjal Nah, kalau dari ini dari buku dari Whitney Understanding Nutrition juga sama tadi ya Kebutuhannya sekitar segitu 1000-1200mg secara umum untuk dewasa Nah, fungsinya tadi mineralisasi turang Lalu apa nih kalau kekurangan gejalanya Di antaranya pertumbuhan yang kurang pada anak-anak lalu osteoporosis pada dewasa Nah, apa kalau kelebihan bisa konstipasi atau susah buang air besar Dan juga tadi ya meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal gitu Dan mengganggu fungsi ginjal inti secara umum ya Dan mengganggu absorpsi mineral lainnya gitu Lalu disini apa sumbernya tadi udah disebutkan ya Misalnya paling utama adalah susu, ada ikan-ikan kecil ya yang ada duri-durinya gitu Nah, ini ada perbandingan sumbernya Jadi bisa dilihat ya disini Ini sebetulnya ikan tadi sarden Misalnya dengan tulang tuh paling tinggi ya bisa dilihat Susu, yogurt, dan juga keju-kejuan juga tinggi ya Bisa dilihat disini Nah, ini availableitasnya Jadi kalau dari makanan yang lebih dari 50 diserap itu Itu kalau sejenis yang sayuran pak choy dan juga brokoli Yang sekitar 30% ya lebih dari 30% lah Itu dari susu, yogurt, dan juga keju Nah, kalau yang 20% itu dari almond tadi ya Kacangnya almond, lalu sesemsi misalnya Lalu yang kurang dari 5% itu dari bayam misalnya Jadi ini ya dari ketersediaan penyerapan ya Penyerapan kalsium sendiri dari ketersediaan makanannya, bentuknya apa Nah, ini kebutuhan kalsium harian Sebetulnya tergantung usia masing-masing Ini ada perbedaan Misalnya pada 6-11 bulan itu sekitar 700 mg Bisa dilihat di kolom keempat dari kanan ya Untuk kebutuhan berdasarkan usia Nah, ini batas atas maksimal asupan harian yang terbaru Dari Institute of Medicine yang terbaru Nah, ini bisa dilihat sebelumnya sih 2500 mg semua Nah, kalau sekarang itu ada perubahan Untuk usia remaja itu ada peningkatan batas atas Jadi 3000 mg Nah, yang bawah juga ada dilihat aja ya Berdasarkan usia berapa range maksimalnya Oke, sekian info dari saya Semoga bermanfaat